Warga kota Jambi diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati saat meninggalkan rumah. Pasalnya pada awal tahun 2023 ini sudah ada 14 kasus kebakaran yang terjadi karena disebabkan korsleting listrik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terus melakukan penanganan pada kasus kebakaran yang terjadi di kota Jambi. Sejak awal tahun 2023 ini, sudah ada 14 kasus kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik. Kebanyakan kebakaran tersebut terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Saat meninggalkan rumah, masyarakat lupa untuk mencabut semua aliran listrik sehingga terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afan, dimengatakan. Selain kebakaran rumah dan ruko, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi juga menangani kasus kebakaran pohon dan ilalang. Masyarakat juga diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kemudian memperhatikan kondisi listrik sebelum meninggalkan rumah sehingga kebakaran dapat diantisipasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Selain itu, Mustari menyebutkan kasus kebakaran rumah hampir merata di 11 kecamatan di kota Jambi Paling banyak terjadi di dalam perkotaan kota Jambi kecuali seperang kota Jambi